Intro Oke, baik-baik saja, sama gue Lirais di channel Vilector lengkap dan terap-apalagi kalau kalian lihat Kali ini gue ada di Kota Surabaya dan seperti biasa kita akan mereview mobil customer toko kita yang ada di Kota Surabaya Nah, seperti kali ini, gue sudah ada satu Honda, langsung gue panggil onernya aja untuk kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, ini dia Halo bro, halo, apa kabar, mau perkenalkan diri dulu bro? Ya, perkenalkan, saya Ulung, asal Madura Asal Madura? Iya Oke, bro, di belakang kita ini ada mobil apa ini bro? Mobil Honda Mobilio tahun 2014 Transmisinya apa ini? 2014 yang pertama ya? 2014 Yang ini tipe RS, CVT Oh yang RS, CVT, oke, kenapa nih lo pilih mobil yuk? Ya, yang pertama alasannya ya, karena mobil ini adalah salah satu mobil yang enak buat keluarga Nah, tempat duduknya yang kapasitasnya 7 orang Oh kapasitasnya 7 orang? Karena sering bawa keluarga Ya, sering keluar sama keluarga Jadi, rame-rame Enak lah ya pokoknya Oke, terus Gimana nih, di tahun 2022 ini kan mobil tahun 2014 nih Berarti kan udah hampir 7 tahun 7-8 tahun lah ya Masih enak gak sih dipakai di tahun ini? Masih, masih enak Masih enak Pengalaman lo selama ini pake Kurang lebih 7 tahun Belio Masalah mesin gak pernah lewel sih Bagian mesinnya gak pernah ada masalah? Gak pernah lewel Bahan bakal juga irit Ya, kecepatan juga lumayan Untuk sahabat situnya oke lah ya Oke Ya, kalau gak salah tuh limitnya di 150 ya? Iya Oke Terus Ikut komunitas? Ya, ikut komunitas Garangan squad ya? Itu apa sih? Garangan squad Semua mobil boleh masukin Oh, komunitas bebas gitu ya? Bebas All car berarti? All car Oke Nah, ini apa aja yang udah dimodifin mas? Di mobilnya nih Ini kan aslinya basicnya dari RS nih Berarti kan udah tipe paling tinggi Paling tinggi di kelas mobilio ini Di kelas mobilio ya Apa yang udah dimodifin? Bagian luar Keting sticker Full ya? Keting sticker Ini yang putihnya? Putih Oh, yang putihnya orinya Terus Velak pake HSR ring 16 Ban akselera Oke Ini ceper nih Diturunin Pairnya pake apa? Pairnya pake HSR HSR juga HSR spring Gimana pengalaman yang pakenya? Enak gak? Sedangkan ini masih enak Bantingan-bantingannya? Masih enak aja Masih enak ya Oke Ini Tambahan kayaknya nih Tambahan winglet sedikit Buat pemanis aja Oh, di depan ini ya Tambahan Untuk bagian lampu nih Kayaknya juga udah diganti ya Lampu Ori Ori Lampu Oh, oke Lampu masih Ori berarti Terus apa lagi Kira-kira Interior Interior ya Ini interior Kita geser kesini sedikit Nah Kita buka ya Nah, untuk interior apa aja nih? Joknya yang pasti ya Jok Backlight Terus Door trimnya juga diganti Full Ini pake bahan apa nih, bro? Mikro Mikro ya? Iya Oke Terus Dashboard Pemanis Bulu-bulu gitu ya Ini audionya juga udah pake Deway Oke Belakangnya juga sama Cuman kayaknya yang paling heboh Di bagian belakang Bagian belakang Kita liat bagian belakang ya Oke Ini yang paling menarik perhatian dari Mobilio RS Townroom Baru dari situ adalah dari bagian belakang Setup audionya Ini Habis berapa nih, bro? Kira-kira buat audio nih, bro? Untuk audio bagian belakang aja nih Kurang lebih 20 juta Untuk belakang aja? Belakang aja Gila ya Emang suka ini ya? Suka denger musik berarti? Suka, emang Ini mah buka denger lagi Jedak-jeduk ya? Jedak-jeduk Jedak-jeduk Ini audio Gak menghilangkan Fungsi mobilnya Tetap Joknya gak dibuang ini Request Kan bagasi kapasitasnya Mobilio kan kecil Request gimana bisa Terbentuk seperti ini Iya, iya, iya Tapi memang kalau gue liat ya Dari segi Estetika modifikasi Fungsi mobil yang 7-seater ini Tidak dibuang Ya Tetap dipakai Nah ini Kadang-kadang ada berbeda-beda nih Ada mobilio yang Bagian belakangnya ini Kursi belakangnya dibuang Dibuang Buat audio Buat audio setup gitu kan Nah sedangkan ini Dia tetap mau Tetap ada 7-seater Tapi di bagian belakangnya Maunya ada setup audio Dan ini menurut gue Oke banget sih Keren ya Fungsi mobilnya Gak hilang Gak hilang Gak hilang sama sekali Oke Bro Lu pake Lower kit Pake VHSR Itu Walaupun udah pake Apa namanya Audio seberat ini nih Ini kan lumayan nih Pasti beratnya nih Itu gimana? Sejauh ini masih enak Kemarin pake Ring 17 Karena Cuaca hujan Dan Banyak lubang-lubang Ganti ring 16 Biar lebih aman Oke Nah itu juga penting Jadi kalau kita modifikasi Ini kita harus juga mengikuti Apa namanya ya Faktor X lah Entah itu Kondisi cuaca Kondisi jalan di rumah kalian Seperti apa Kalau misalnya banyak lubang Jangan dipaksain pake velg gede Ya Mudah ya Oke Kalau untuk bagian mesin Penalpot berarti masih standar Masih standar Oke Nah Bro Ulum waktu itu ganti velgnya dimana nih? Di toko strike Di toko strike ya Gimana? Boleh gak ceritain pengalamannya Waktu ganti velg di strike? Waktu ganti velg Ya Di toko strike Pelayanannya sangat bagus Sebelum ganti kita dikasih arahan Terus juga Dikasih Berapa pilihan velg gitu Fitting Bener-bener diganti Di fitting sama ban-bannya gitu Biar kita ada pandangan Oh ini Biar ada pilihan Bener-bener bagus pelayanannya Bener-bener ditempel velg sama ban Bener-bener di fitting Jadi gak perlu mikir-mikir lagi ya Gak perlu ngebayangin ya Udah kelihatan soalnya Pelayanannya bagus Oke Kalau misalnya kalian mau gitu juga Kalian bisa dateng Apalagi buat Surabaya nih ada alamat Tadi bawah sini strike nih Oke Kalau kayak gitu Mungkin ada kritik atau saran Untuk toko strike atau untuk HSR bro? Untuk kritik Gak ada sih Cuma pelayanannya Dipertahankan Karena udah bagus ya Bagus Makanya dipertahankan Oke deh Kalau gitu kita tutup dulu mobilnya Tuh Masih enak Walaupun mobilnya udah hampir Udah mau 8 tahun ya Mau 8 tahun Tapi masih enak Apalagi sudah dimodifikasi kayak gini Tampilannya enak Audionya enak Di bawah jalan juga masih enak Luar biasa deh Keren deh Sekali lagi thank you banyak Bro ulum Sukses selalu Mudah-mudahan mobilnya juga Lebih awet Masih ada yang mau dimodif lagi gak? Dari mobilnya Kada sih Sementara udah dulu Tunggu nanti hilaf Kena racun yang mana lagi Belum tau ya Oke Sekitar dulu video kita kali ini Gue Aliray Senudiri Jangan lupa ingat Vela ingat HSR Selamat pagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax